Intro Halo sahabat kelasit.id Apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik Oke teman-teman pada video kali ini Saya akan memandu teman-teman bagaimana caranya migrasi WordPress Dengan web server Apache ke web server Nginx Di panel-panel Jadi permasalahan ini kadang terjadi Kita ingin migrasi dari Apache ke Nginx Dikarenakan traffic website yang terus meningkat Dan kita tahu sebelumnya bahwa Nginx ini mampu bekerja lebih baik Dibanding dengan web server Apache Nah disini saya sudah mempunyai 2 server PPS Yang satu menggunakan web server Apache Dan PPS kedua menggunakan web server Nginx Dan pada bagian VPS dengan web server Apache ini Saya sudah memiliki satu website Di panel ini Yaitu website-nya blog.mahmudalfawzi.com Yang mana nanti ini akan kita migrasi Ke server yang kedua Dengan web server Nginx Yaitu ke domain yang berbeda pula Yaitu ke domain Mahmudalfawzi.com Jadi sebelumnya domainnya blog.mahmudalfawzi.com Dengan sub-domain Kita pindahkan ke domain utamanya Yang berada di server berbeda Yaitu di mahmudalfawzi.com Oke langsung saja Tahapnya kita persiapan Backup Kita masuk ke server yang pertama Masuk ke menu website Lalu kita masuk ke document root Blog.mahmudalfawzi.com Teman-teman perlu diketahui Bahwa untuk mem-backup WordPress itu Kita tidak perlu mem-backup semua filenya Cukup kita hanya mem-backup File WP-content ini WP-strip-content ini Yang kita backup atau kita pindahkan Jadi pertama Kita arsipkan dulu WP-content ini Kita klik kanan Lalu kita compress Lalu kita pilih Extensi zip Dan disini sudah ada Namanya menjadi WP-strip-content.zip Kita compress Jadi kita tidak perlu Mem-backup semua file WordPress ini Dari mulai WP-admin Dan file-file Sesisanya Nah selanjutnya Ini sudah ada WP-content.zip Kita download dulu Sorry Kita download Start download Start download Close Kita sudah mendownload File WP-content.zip ini Selanjutnya adalah Kita harus mem-backup database Database pada server sebelumnya Caranya kita masuk dulu ke PHP My Admin Nah ini membutuhkan password Kita masuk dulu ke sini Lalu password root nya Kita ambil Copy Kita close Ini untuk username nya Root dan password nya Kita masukkan yang barusan Lalu kita go Nah disini teman-teman Tinggal masuk ke Nama database nya Kita klik Seperti biasa Kita lakukan Export Nah ini untuk Mem-backup nya Format nya kita ambil Yang SQL Nah ini sudah berhasil kita download Database nya Ini kita close Sebelum kita lanjutkan Saya akan perlihatkan dulu Ke teman-teman Untuk tampilan blog nya Atau tampilan website WordPress nya Di alamat Blog.mahmudafoji.com Ini seperti ini Terdapat Kurang lebih ada 5 artikel Disini ya Lalu kita Close dulu ya Selanjutnya Kita masuk Ke server yang kedua Yang menjadi Tujuan migrasi Masuk ke menu Website Lalu kita Masuk ke Directory root Tujuan Yaitu Directory Root Mahmudafoji.com Kalau sebelumnya kan Alamatnya Blog.mahmudafoji.com Kita Masukkan Atau kita upload Ke server yang baru ya Yang Dengan Web server Nginx Kita upload Kita masuk Ke Folder Compress Nah disini ada WP content Yang barusan kita download Lalu kita Upload Teman-teman Ya Kita close Sudah download Kita close Selanjutnya Kita import Database Ke server Yang kedua Ini ya Kita import Database Kita masuk Ke phpmyadmin Di server Yang kedua Bukan server Yang pertama Kita buka phpmyadmin Nah disini Memerlukan Password Juga sama Untuk masuknya Kita copy Passwordnya Disini ya Di root Password Lalu kita Masukkan Usernamenya Root Dan Passwordnya Yang barusan kita Copy Don't save Selanjutnya Kita Masuk Atau Pilih Database Yang akan Kita import Dengan File SQL Yang tadi Kita download Kita klik Import Lalu Kita Browse Pilih Browse Lalu Masuk Ke folder Download Nah yang ini Ini adalah File SQL Database Dari Website Blog.mahbudalfozi.com Ini kita import Kita klik Go Nah Sakses Jika muncul Seperti ini Warna hijau Tidak ada Notice apapun Apalagi yang berwarna merah Berarti kita sukses Mengimport File SQL Yang sebelumnya Kita ambil Dari server Sebelumnya Menuju Ke server Yang kedua Yang menjadi Tujuan migrasi Selanjutnya Karena Antara Blog.mahmudalfozi.com Dengan Tujuan migrasi Yaitu Mahmudalfozi.com Memiliki Link yang berbeda Maka setelah Proses import ini Kita harus Merubah Linknya dulu Link utama Domainnya Kita rubah Yaitu Di Tabel WP Underscore Option Di sini Ada Site URL Ada Home Untuk Value Seperti ini Sesuai dengan Bawaan sebelumnya Ini kita rubah Kita rubah Misal Blog ini Menjadi www Sesuai dengan Tujuannya Termasuk Yang bagian Home juga Sama Kita rubah WP 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 Ini sudah selesai Kita boleh Close ini Lalu Di server Yang kedua Yang menjadi Tujuan migrasi Kita masuk Ke menu Website Lagi Lalu Kita masuk Ke Directory Atau dokumen Rootnya Kembali Di sini Sudah ada WP Content File Yang kita Backup File WP Content Yang kita Backup Sebelumnya Dari Website Sebelumnya Namun Tetap Kita Membutuhkan File Wordpress Yang utuh Caranya Teman-teman Download Kembali File Wordpress Dari Wordpress.org Caranya Kita masuk Dulu Ke Wordpress.org Kita Klik Get Wordpress Di bagian bawah Di sini ada Download Wordpress 5.8.1 Kita klik Kanan Kita Copy Link Jadi kita Tidak Download Karena kita Akan Melakukan Remote Download Kita klik Remote Download File Yang Barusan Kita Copy Link Kita Simpan Di sini Dan kita Confirm Nah ini Proses Download Sedang Berlangsung Jadi Untuk Cara Memasukkan File Atau Upload File Itu Di Apanel Ini Tidak Perlu Download Dulu Lalu Kita Upload Tidak Kita Bisa Melakukan Upload Itu Dengan Fitur Remote Download Seperti Ini Ini Sedang Proses Download Sama Saja Saja Sebenarnya Disini Sudah Ada Dua File Sekarang Teman Teman Yang Barusan Kita Download Ini File Utama Atau File Inti Dari Wordpress Nah ini Kita Unzip Teman Ini Keluar Folder Wordpress Yang Dikeluarkan Dari File Yang Barusan Kita Download Dari Wordpress.org Lalu Selanjutnya Kita Unzip Juga File WP Content Yang Tadi Kita Backup Dari Website Sebelumnya Sudah Selesai Dan Selanjutnya Teman-teman Masuk Ke Folder Wordpress Ini Disini Kan Ada Isinya Disini Tinggal Teman-teman Checklist Semua Kecuali WP Content Karena WP Content Ini Tidak Kita Gunakan Lagi Karena Yang Kita Gunakan Adalah Folder WP Content Atau Content Website Dari Website Sebelumnya Yang Tadi Kita Backup Kita Klik Yang Ini Kita Uncheck Lalu Kita Klik Kanan Cut Kita Pass Disini Nah Sudah Masuk Semuanya Nah Ini File-file Yang Tidak Kita Perlukan Lagi Seperti Folder Wordpress Ini Kita Delete Dan File Ini Juga Boleh Yang Tadi Kita Download Ini Bisa Kita Delete Juga Nah Selanjutnya Teman-teman Tinggal Mengatur Koneksi Database Kita Buka Dulu Menu Database Di Tab Baru Disini Ini Kan Database Ini Database Kita Scroll Dulu Ke Bawah Kita Sudah Mainnya Di Server Yang Kedua Yang Menjadi Tujuan Migrasi Nah Ini Kan Tidak Ada Wv Config Wp Strip Config .php Tidak Ada Wv Strip Config Strip Sample Ini Kita Klik Kanan Kita Rename Dulu Lalu Kita Hapus Strip Sample Kita Hapus Tinggal Sehingga Nanti Rubah Namanya Menjadi Wp Strip Config .php Nah Setelah Itu Kita Edit Untuk Mengatur Koneksi Database Baru Nah Disini Kita Masuk Tadi Ya Kesini Dan Untuk Username Dan Nama Database Ini Kita Klik Copy Kita Masukkan Kesini Username Sama Sama Dan Kita Klik Bagian Password Ini Ya Password Ya Bukan Password Root Tapi Password Database Mahmud Afauzi Dotcom Yaitu Mahmud Afauzi Underscore Co Ya Kita Masukkan Kesini Lalu Kita Save Filenya Ini Boleh Kita Close Ini Kita Close Nah Selanjutnya Teman-teman Tinggal Uji Coba Dulu Ya Tinggal Uji Coba Akses www. Mahmud Alfauzi Dotcom Apakah Bisa Diakses Dan Ternyata Sudah Bisa Ya Jadi Kalau Tadi Sebelumnya Blog Mahmud Alfauzi Dotcom Ya Kita Juga Bisa Coba Akses Ya Nah Ini Tampilannya Sama Ya Karena Memang Kita Membackup Dari File Blog Mahmud Alfauzi Dotcom Menuju Domain Utamanya Yaitu www. Mahmud Dot Mahmud Alfauzi Dotcom Nah Meskipun Ini Domain Utama Dan Sub Domain Ini Saya Letakkan Di server Yang Berbeda Ya Teman-teman Jadi Untuk Blog Mahmud Alfauzi Dotcom Saya Pointing Ke IP Server Dengan Web server Apache Dan Domain Utamanya Yaitu Mahmud Alfauzi Dotcom Saya Pointing Atau Saya Simpan Di server Dengan Web server Nginx Seperti itu Nah Ini Setampilannya Sudah Sesuai Sama Nah Selanjutnya Teman-teman Tinggal Coba Dulu Ya Dan Kita Coba Masuk Ke Artikel Salah Satu Artikel 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 5 Apache Web server Kita Klik Nah Ini Jika Proses Migrasi Dari Web server Apache Ke Nginx Biasanya Saat Mengakses Artikel Akan Terjadi Note Phone 404 Nah Ini Ada Settingan Tambahan Di Nginx Itu Karena Ini Migrasinya Dari Apache Settingannya Seperti Apa Kita Masuk Ke Server Yang Kedua Ini Lalu Kita Masuk Ke Menu Website Nah Settingannya Yaitu Di Bagian Kita Klik Di Domain Mahmud Afoji Komini Kita Klik Conf Konfigurasi Lalu Kita Masuk Ke Menu URL Railwrite Nah Disini Teman Teman Tinggal Klik Wordpress Untuk Railwritenya Kita Pilih Menjadi Wordpress Lalu Kita Save Kita Close Kita Coba Masuk Lagi Kesini Kita Reload Dulu Lalu Kita Coba Masuk Artikel 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 Yang Tadi Sekarang Sudah Bisa Jadi Seperti Itu Antara Webserver Apache Ke Webserver Nginx Itu Kita Perlu Melakukan Railwrite URL Agar Artikel Atau Pagenya Itu Bisa Diakses Seperti Itu Teman Teman Panduan Cara Bagaimana Migrasi Wordpress Yang Sebelumnya Di Webserver Apache Ke Wordpress Atau Ke PPS Dengan Webserver Nginx Jika Dirasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Jika Anda Suka Video Ini Silahkan Like Jika Anda Tidak Suka Video Ini Silahkan Dislike Dan Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Bye Bye